Intro Momen ulang tahun Ayu Tintin diberi hadiah oleh Boy William dan Ivan Gunawan. Seperti ini perbedaan antara hadiah Ivan Gunawan dan Boy William. Ivan Gunawan beri hadiah tas mewah setara harga 2 motor baru untuk Ayu Tintin. Total sudah 5 tas. Wow! Desainer dan selebritas Ivan Gunawan kembali membuat penyanyi dan dud Ayu Tintin bahagia. Ia kembali memberikan tas mahal ke Ayu Tintin. Kali ini tas yang diberikan oleh Ivan Gunawan ke Ayu Tintin adalah tas mas merek Loro piyana berwarna putih. Ayu Tintin langsung semeringah dengan pemberian tersebut. Pasalnya ia belum punya tas Loro piyana berwarna putih. Desainer dan selebritas Ivan Gunawan kembali membuat penyanyi dan dud Ayu Tintin begitu bahagia atas perlakuan dia terhadap Ayu Tintin. Ini deh buat Allah hadiah ulan tahun ucap Ivan Gunawan dari kanan YouTube Kiss You pada Sabtu 7 September 2024. Ayu Tintin yang menerima hadiah tersebut langsung memeluk Ivan Gunawan. Pasalnya bukan karena sekali ini saja Ivan Gunawan memberikan hadiah tas untuknya. Sudah lima kali dikasih tas sudah kayak sponsor ucap Ayu Tintin. Saat ditanya soal harga, Ivan Gunawan awalnya tidak mau mengungkapkan dan meyakinkan Ayu Tintin bahwa tidak mahal. Tapi mantan istri Angie Baskoro tetap memaksa, gak mahal lah ya, 60-70 juta ujar igun lirik. Mendengar itu Ayu Tintin pun ngirang, girang berkali-kali menunjukkan rasa terima kasihnya. Harga tersebut setara dengan 2 unit motor Yamaha N-Max. Saat ini berdasarkan situs resmi Yamaha Indonesia harga Yamaha namanya N-Max adalah Rp32.7 juta. Wow, ternyata luar biasa mahal juga. Lalu seperti apa hadiah Boy William terhadap Ayu Tintin? Diketahui sebelumnya bahwa Ayu Tintin pernah memberikan surprise ulan tahun terhadap Boy William. Beberapa tahun yang lalu saat mereka masih dekat. Namun saat ini ketika Ayu Tintin ulan tahun tak ada kada ulan tahun dan mungkin belum terlihat adanya kada ulan tahun yang diberikan oleh Boy William terhadap Ayu Tintin. Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton dan nantikan video menarik selanjutnya.